Pemerintah China secara resmi memasukkan penambangan uang kripto seperti Bitcoin dalam daftar draft industri yang dibatasi atau dilarang untuk sektor investasi. Dilansir dari CNBC International, draft industri yang dilarang di China telah dirilis oleh Komisi Pembangunan dan juga Reformasi Nasional pada 9 Oktober 2021, di mana dalam daftar tersebut ada 117 daftar investasi yang dibatasi atau dilarang, di mana salah satunya adalah melarang perdagangan dan juga penambangan uang kripto. Bank Sentral China juga dikabarkan telah berkomitmen untuk membersihkan aktivitas kripto karansi ilegal mulai bulan lalu. Perencanaan negara mengatakan pihaknya telah menghentikan investasi modal non-publik ke dalam berbagai kegiatan penerbitan, termasuk dalam siaran langsung, pengumpulan berita, pengeditan dan entitas penyiaran, dan juga pengoperasian berita.